Hai baik kembali lagi bertemu dengan saya kali ini saya akan coba membuat video tutorial tentang tajat cara Google site ya Google set itu sejenis website di kita semua bisa membuat itu ketika kita punya email nah langkah pertama pasti masuk ke email masing-masing email masing-masing dan setelah itu kita coba ini ya klik site and then nah beberapa sesudah punya situs pembelajaran ramuka platoptik pada intinya kita bisa memanfaatkan situs-situs ini sebagai media pembelajaran bisa sharing materi-materi ke anak atau bahkan kita bisa meminta anak untuk membuat situs-situs sendiri untuk tugas misalkan nah rencana saya itu mau meminta anak membuat tugas tentang atomion molekul jadi nanti anak-anak mencoba untuk membuat situs terkait minuman isotonik nah apa misalkan kegunaan terus ion-ion apa yang terkandung caranya sederhana misalkan tinggal plus ini ya nanti anak-anak buat situs terus baru-baru plus tunggu berapa saat habis tim nah ini judulnya tinggal misalkan judulnya tentang apa minuman isotonik kegunaan gitu ya nama isotonik bagi tubuh udah itu nanti di sini kita bisa ubah gambar macam-macam sesuai ke inginan kita bisa ubah gambar bisa dari upload atau pilih gambar dan sebagainya kita coba pilih gambar yang ada bisa dari galeri dari UAL dari album bahkan kita coba yang ini misalkan ya stupid Oke seperti ini nah dari situ nanti bisa sematkan pula kotak teks kotak teks itu berarti nama misalkan contoh minuman isotonik terus habis itu gambar bisa sematkan gambar bisa upload misalkan tentang apa tentang atom ya tentang atom nah ini berarti bisa sematkan lagi teks di sini adalah asam mula kata atom ya dari situ bisa sematkan juga url url ini berarti link atau kita sematkan drive drive di sini ini semua yang tersempat di drive kita ya bisa nanti tentang banyak sekali saya mau coba sematkan drive materi ya materinya misalkan tentang nih jadi nanti saya minta untuk membuat semacam situs kenapa ini penting karena di era sekarang ya abad 21 literasi teknologi itu juga penting tidak hanya kita sharing ilmu tentang fisika atau apa tapi literasi teknologi gimana anak-anak bisa membuat sesuatu bisa meng-create karena itu akan menjadi nilai lebih di kemudian hari setelah itu tata letak kita juga bisa ubah ya sesuai tata letak atau berbagai macam tata letak nanti bisa di eksplorasi sendiri kemudian kita bisa juga bikin daftar isi di sini misalkan yang pertama tentang apa daftar isinya yang kedua tentang apa kita bisa isi terus ada kerusi gambar tombol pemisah place order ini kayak semacam ini ya tambah nanti bisa kita tambahkan macam-macam upload pilih gambar drive YouTube bahkan itu bisa contohnya misalkan untuk teori kita tunggu cari itu kita bisa maksudkan juga nah the story of atomic gitu bisa bisa juga dari YouTube juga kalender dokumen ini biasanya ms word atau lainnya slide ini PowerPoint speed search buat Excel formulir diagram nanti anak-anak saya minta untuk membuat ini dan tinggal meng-share linknya ke saya jadi tidak perlu misalkan print atau misalkan tulis tapi mereka buat semacam situs tentang tugas yang akan anda berikan kita bisa juga kolaborasi disini plus nah ini berarti kita kolaborasi dengan yang lain misalkan kalau tugasnya berkelompok kita bisa kolaborasi disitu ketika sudah selesai semuanya hingga publikasikan hingga publikasikan alamat web publikasikan situs anda alamat webnya misalkan apa misalkan tentang isotonik ya gini ya bisa juga untuk menambah halaman kalau ini kan halaman muka nih bisa juga tambah misalkan kegunaan misalkan fungsi ion bisa juga fungsi ion seperti ini dan lain sebagainya bisa ditambah lagi sampai di beberapa halaman sebetulnya kita bisa setting juga ini brand image nya logo akses penglihat saja anak ini kita bisa setting akses penglihat saja setting misalkan ke siapa saja untuk melihatnya analisis menampilkan banner boleh juga begitu ini juga bisa untuk membagikan pemilik ganti ya ini tadi yang saya katakan situs yang di publikasikan misalkan untuk umum berarti semua orang yang kita kasih linknya bisa melihat itu langsung di di publikasikan saja ya tinggal kita lihat lagi nah halaman mukanya disini tinggal diubah seperti itu ini salah satu alternatif gampangnya kalau biasanya kita tetap muka kan kita bikin tugas untuk anak bikin makalah ya atau untuk yang lainnya nah ini sebagai salah satu alternatif terutama bagus ketika pembelajaran jarak jauh sekian semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati terima kasih